Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Halo teman-teman Vepersku yang bagi semuanya semua Apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik semua ya Saya doain semua kalian semua baik-baik Oke Hari ini saya akan membahas Mereview satu buah liquid Vari yang terbaru nih Hasil kolaborasi Tiga distributor Tiga distributor Wow Distributornya itu ada Yang pertama Vapor King VapBoss Dan yang ketiga itu ada IDJ Atau Indonesian Dream Juice Wow luar biasa sekali ya Benar-benar luar biasa Satu brand saja Untuk membuat satu liquid saja Udah luar biasa sekali ya Apalagi kalau misalnya dia udah kolaborasi dengan tiga brand Wah Benar-benar Bengis Ya luar biasa Dan hari ini Saya kedatangan liquid baru Ini varian creamy Dan Nama liquidnya apa? Liquidnya namanya Una Liquidnya namanya Una Ini dia rasanya strawberry cheesecake Rasanya strawberry cheesecake Dia hasil kolaborasi Tiga distributor Bengis-bengis nih Di Indonesia ya Di industri vaping khususnya ya Luar biasa sekali Selalu berinovasi terus ya Brand-brand ini Good lah Strawberry cheesecake ya Strawberry cheesecake Banyak banget varian-varian liquid-liquid yang bermain di Rasa strawberry cheesecake Dan saya mau merasakan ya Bagaimana sih strawberry cheesecake-nya Hasil kolaborasi Tiga distributor besar Di Indonesia ini Kita akan coba ya Sama-sama ya Yuk sebelumnya kita akan melihat Dari dekat dulu ya Penampakannya Liquidnya tersebut Oke kita lihat dulu penampakannya Ini dia liquidnya Una Strawberry cheesecake Nah Dikemas dalam packaging 100 ml Tutup botolnya Berwarna pink Dan botolnya juga berwarna pink Jadi udah menunjukkan banget Ini liquidnya Flavornya adalah pasti strawberry ya Gak mungkin ini kacang hijau Ya pasti strawberry Warnanya aja udah merah Warna pink kayak gini Ya pasti strawberry Dan Una ini Dia liquid Bermain juga High nicotine Atau high nic Dan ini Yang 6 mg nya Ini 3 mg Ini yang 3 mg nya Saya dapatnya cuma yang 3 6 dan 12 Gitu Dan hari ini Nanti saya akan mereview yang 6 mg Karena kalau yang 12 mg ini Saya belum kuat tenggorokan saya Karena tenggorokan saya belum dicap Tenggorokan beton ya Jadi nanti saya akan review yang 6 mg Oke saya bahas dulu yang 6 mg dulu Oke Untuk di 6 mg dan 3 mg Packagingnya sih sama saja Ya dia berwarna merah Dan di depannya ini tertulis jelas Ini Una Ada tulisan flavornya strawberry cheesecake Dengan gambar kue cheesecake nya disini Juga ada strawberry yang melumer Melumeri Dia punya cheesecake ya Dengan packagingnya warna pink Dengan disebelahnya ini ada tulisan 3 distributor Di sini ada Vapor King VapBoss Juga ada IDJ Diproduksi oleh PT Japa Vapor Indonesia Surabaya Jawa Timur Indonesia Di bawahnya juga ada Instagram-Instagram mereka ya Ada Vapor King Distribution VapBoss ID Juga ada IDJ Official Atau IndonesianDreamJuice.com Juga ada sudah peringatan-peringatan Untuk tidak digunakan oleh ibu hamil Dan harus 18 tahun plus Dan di sisi sebelahnya Ini tertera 100 ml Dan tertulis ada 6 mg nikotinnya Dengan rasio VG-VG nya 60-40 Juga ada tulisan Compotable for all device Wah Ini artinya Bisa digunakan di device mode Dan juga di device pot IO kamu Jadi ini sangat worth it banget Untuk taruh di pot IO ya Ingredientsnya juga cukup jelas Dijelaskan disini Dan juga ada tulisan Extract essence tembakau Atau sering disingkat IIT Sudah berlebar cukai Dan Untuk Di nikotin 3 dan nikotin 6 nya Untuk dari segi packaging nya Dia sama saja Tidak ada perubahan Tidak sama saja Tidak ada perubahan Dan untuk di high nick nya Di nikotin tingginya Ini dia Penambahannya cuma ada gambar api disini ya Jadi cheesecake nya sama strawberry nya itu berapi Ini yang 12 mg 12 mg dia ada api-apinya Ada gambar-gambar api gitu Jadi ini menunjukkan bahwa nih nikotin nya Nikotin-nikotin Hit semua nih Yang bener-bener nikotin garuk ya Buat kalian yang doen-doen nikotin garuk Nih Ini nih Udah dibikinin nih Liquid pre-based Yang Nikotin-nikotin tinggi ya Dan ini saya dapatnya yang 12 mg Yang 12 mg Juga ada yang 9 mg Kalau yang 9 mg dia gambarnya sama juga Dia ada api-apinya juga Menunjukkan bahwa Nikotin nya itu Liquid ini nikotin tinggi Jadi makanya Berbeda-beda nya cuma Di api-api saja ya Kalau di nik 3 dan nik 6 nya Dia tidak ada api-apinya Nah Jadi Kalian bisa melihat ya Kalau misalnya ke Ketoko Dilihat itu Kalau misalnya yang ada api-apinya Ini artinya Nikotin nya tinggi Nik 9 sama nik 12 Dan kalau misalnya nik 3 dan nik 6 nya Dia tidak ada api-apinya Seperti ini Nah Bede nya cuma itu saja Kalau di nik 12 nya Dia ada tulisan disini Dan gambar disini 100 ml juga 12 mg dan 40-60 pg-pg nya Juga ada api-apinya ya Tidak ada perubahan Perubahannya cuma itu saja Cuma ada tambahin api doang Semuanya sama Dari sisi packaging nya juga sama Jadi itu saja Dan nanti Saya akan mereview Dengan menggunakan 3 buah Device ya Untuk dual RDA nya Saya akan menggunakan Druga V2 Dengan device nya Druga Voxy Untuk single RDN nya Saya akan menggunakan Aku Vena Dengan device saya menggunakan Papo Reso Gain Mode Untuk I.O nya Saya akan menggunakan Drug X Dengan coil 0,15 OAM Oke ya Bagaimana rasanya Una ini Mari kita review Bersama-sama Oke Tadi kita coba lihat Packaging nya Dan Sekarang saya akan Mencoba Rasa liquid nya Una by Pepper King Juga Vapos Dan IDJ Untuk pertama Saya akan coba Untuk di RDA Single Coil Dulu deh Untuk RDA Single Coil Tadi saya sudah sebutkan Bahwa saya Untuk di RDA Single Coil Saya menggunakan RDA Aku Vena Dan Saya menggunakan Kawat Asgard Fuse Clapton Dengan diameter 2,5 Lilitan 5 Dan saya menggunakan Papo Reso Gain Mode Dan ini settingan saya Running di 45 Watt Dengan mendapatkan OAM 0,38 Saya running di 45 Watt Dengan mendapatkan Resisten OAM nya Di 38 Ohm Baik ya Saya tes dulu Oke For your information ya Teman-teman Papers Kita kalian mencoba Liquid High Nicotin Seperti ini High Nicotin Seperti ini Kalau kalian mau main aman Itu kalian main di Single RDA Dulu Seperti ini Saya mencoba di Single RDA Dulu Seberapa bengis Rasanya Kalau di Single RDA Makanya saya Coba memakai Single RDA Dan Memakai Liquid Una Ini Di RDA Aku Vena Saya ini Untuk di Single RDA Ini yang saya dapatkan Strawberry Cheesecake Ini benar-benar Terasa Dia Strawberry Cheesecake Cheesecake nya itu yang lembut banget Kita bicara flavor dulu Ini kita Bicara flavor dulu Ini saya merasakan Soberry Cheesecake nya Sangat lembut sekali Soberry Cheesecake nya Sangat lembut sekali Dengan di Axel nya itu Baru berasa dia punya Cheesecake Jadi Soberry Cheesecake Di Single RDA Una Di Single RDA ini Dia masih Soberry Cheesecake nya Masih kerasa lembut sekali Dan ini Dan ini Benar-benar Dia Saya merasakan Liquid ini Tidak terlalu manis Manisnya Bahkan dia Menyentuh medium Saya sering dapat Liquid-liquid yang Soberry Cheesecake itu Yang benar-benar Menikin manisnya doang Tapi Soberry nya Kadang ada yang Soberry nya Soberry-soberry Di mix dengan Cheesecake ini Kadang ada yang Kemanisan Tapi gurinya Gurinya terlalu 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 lau Juga Soberry nya yang Terlalu Terlalu manis Tapi di Una ini Saya merasakan Soberry nya itu Sangat lembut sekali Jadi betul-betul Saya merasakan Kayak makan Kue Cheesecake Cheese Kue Cheesecake Dengan Di atas itu Ada Soberry nya Soberry nya Dan ini Soberry nya Soberry-soberry Segar sih Jadi bukan-bukan Soberry-soberry Fermentasi Tapi Ini benar-benar Segar Benar-benar Naik ya Benar-benar enak Dan benar-benar Soft Ini benar-benar Liquid Strawberry Cheesecake Yang benar-benar Saya rasakan Layarnya itu Benar-benar Smooth Dia gak terlalu Nendang banget Tapi dia Benar-benar Terasa Ya Ini enak Ini enak Ini benar-benar Enak Oke Oke dan sekarang Kita coba Yang di dual RDA Di dual RDA Saya menggunakan RDA Druga V2 Kawatnya Saya menggunakan Press Coil Baby Alien Demeter 3 Lilitan 5 Dan saya running Di 3,9V Dan dapat Resisten kawatnya Di 0,19V OAM Ya kita coba Di dual RDA Dengan device-nya Saya menggunakan Foxy Druga Foxy Wow Oke ya Untuk di dual coil ini Saya merahkan Strawberry Cheesecake-nya Yang benar-benar Tebal banget Tapi tetap Untuk Kita bicara clever dulu ya Untuk bicara clever Saya merasakan Strawberry Cheesecake-nya Ini benar-benar Tebal banget Di inhale Sampai di exhale Itu benar-benar Strawberry Cheesecake-nya Yang futur Strawberry tebal Di inhale Di middle-nya Itu berasa cheese Berasa cheese Baru dia Di exhale-nya Baru Di blend dengan Cheesecake Dengan rasa strawberry Wow Ini enak Tapi gak terlalu manis Manisnya Kada mendekati medium Tapi gak terlalu manis banget Jadi gak terlalu over Jadi worth it lah Untuk di subdaily Untuk digunakan Dual RDA ini Dan ini Benar-benar Saya merasakan Strawberry-nya Benar-benar soft banget Benar-benar lembut Lembut Dan selebut-lembutnya Strawberry Strawberry-nya juga Gak lebay Strawberry-nya juga gak lebay Dan ini benar-benar bengis Jadi Liquid ini Kalau di subdaily Di dual RDA Gak bakalan bikin enak Jadi gak bakalan enak Karena banyakkan Suri Cheesecake itu Yang saya dapatkan Kemarin-marin tuh Kalau di subdaily Itu biasanya Itu bikin enak Gitu ya Di chain puff Di chain puff juga Bikin enak juga Karena ya terlalu manis lah Ada yang Gurinya naik Kadang manisnya yang rendah Nikotin heat aja Itu ya Untuk di flavornya Ini udah mantap banget Dan benar-benar soft Dan benar-benar enak Kita bicara Masalah throw heat Nikotinnya Saya pakai nik 6 Ini nikotin benar-benar Nikotin pure 6 Dan Benar-benar heatnya itu Betul-betul kayak garuk Good banget Kayak garuk Jadi di tenggorokan tuh Di nik 6nya agak garuk Cuman Yang saya senang ini Walaupun dia garuk Tapi Kayak semacam Kayak dibelai Sama strawberry cheesecake-nya Itu loh Jadi Walaupun dia heat Walaupun dia nikotinnya garuk Tapi nik 6nya ini Benar-benar ya Masih bisa diterima Dengan tenggorokan saya ya Tenggorokan saya bisa-bisa terima Nik 6nya nih Jadi dia benar-benar Nikotin heatnya Masih nik 6 Benar-benar nik 6 Pure nik 6 Jadi Garuknya Tapi gak terlalu garuk-garuk Banget Garuknya memang betul-betul Garuk-garuk lembut Mungkin karena lembutnya itu Karena ada strawberry cheesecake-nya Itu ya Yang jatuh-jatuhnya Layarnya itu Jadi kayak soft aja Jadi ini benar-benar enak sih Worth it aja sih Kalau misalnya Murtu RDA Peppernya tambah tebal Dengan tambah terasa lagi Dia punya nikotin heatnya Tapi nikotin heatnya Tidak sih dalam jangkauan aman saja Jadi worth it nih Buat kalian yang Mau nyoba di nik 6nya Ya Nik 6nya sih Ini sih udah worth it banget ya Untuk di dua RDA Untuk yang tadi di throw heat di single RDA Di Haku Vena Yang saya rasakan Itu throw heat juga berasa Manis juga berasa Tapi manis gak terlalu medium Cuman throw heatnya Itu dia agak soft saja Gak terlalu garuk Seperti pakai dual RDA Jadi Dia punya Untuk di single RDA ini Dia Gak terlalu Throw heatnya Throw heat Garuk Tapi gak terlalu garuk banget Seperti dual RDA Cuman dia Manis Manis naik Dibarengin sama Dia punya throw heat yang agak soft Ya Itu yang di single RDA Di dual RDA Dia Punya Strawberry Cheesecake Itu tebal banget Bold Dari inhale sampai exhale Itu berasa banget Strawberry Cheesecake-nya itu Gak ada putus-putusnya Dengan Di exhale Lihat baru tendangan Nikotinnya baru kerasa Garuk-garuk Ini kenaknya Pure Ini enak Ya Dan ini worth it Saya suka Strawberry Cheesecake-nya Una ini ya Luar biasa Benar-benar bangis Ini benar-benar Serius Yang saya cari-cari Lembut Gak lebay Dan Benar-benar worth it Enak ya Bikin mau ngepap-ngepap aja Terus gitu Sekarang kita coba Di pot Ayo Ini saya potnya Menggunakan Drug X Drug X Dengan COVID-0,15 OAM Ya Saya menggunakan Liquid Una Nikotin 6MG Saya running Di 55W Oke Kita coba Sama-sama ya Di pot Ayo Wow Oke Untuk di pot Ayo ini Saya menggunakan liquid Una 6MG Rasanya tetap konstan Saya seperti menggunakan Single RDA Ya Di Haku Vena tadi Rasanya tetap konstan Surberry Cheesecake-nya Tetap ada Tetap dari inhale Sampai exhale-nya Tetap berasa Surberry Cheesecake-nya Tetap konstan Tidak ada hilang Tidak ada penurunan Tetap konstan Tapi yang penurunannya adalah Ketika di nikotin heat-nya Jadi nikotin Garuk-garuknya itu Jadi kayak Garuk-garukin aja Tipis aja ya Jadi gak terlalu garuk banget Karena Berbeda ya Sama RDA Dengan RDS Dual Coil Juga Single Coil-nya Yang nikotinnya Masih agak garuk banget Dan di I.O. ini Nikotinnya Jadi kayak Misalnya ini dia 6MG Saya ngisap yang 6MG Jadi berasa kayak 5MG Jadi ada penurunan Di nikotin saja Kalau ketika Kita pakai Yang di pot I.O. Ya benar Jadi nikotinnya Agak berasa Turun Nikotin jadi kayak Nikotin heat saja Jadi heat itu kayak Tendangan sebentar saja Habis itu udah Yang naik Cuma medium manis Sama dia punya Cheesecake-nya itu Ya Strawberry-nya juga Tetap konstan Seperti saya menggunakan Single RDA Tetap konstan saja Dari inhale sampai exhale Tidak ada penurunan Tapi yang agak penurunan Di nikotinnya saja Nikotinnya Agak lebih Soft lagi Ketimbang Pakai yang RDA Single RDA Wow Ini benar-benar worth it Benar-benar worth it 60 PG-PG-nya 60 per 40 Jadi sangat worth it Taruh di pot Ayo Dan rasa juga Tetap naik Tidak ada penurunan Tetap konstan Strawberry Cheesecake-nya Wow Luar biasa Ini overall Semuanya enak Ya Baik mau taruh di dual RDA Single RDA Ataupun di pot Ayo Kamu Wah Selamat ya Buat Paporking Fabboss Juga IDJ Indonesian Dream Juice Kalian benar-benar Luar biasa Buat Sebuah liquid Strawberry Cheesecake Yang benar-benar Yang Gak Gak Terlalu Yang manis Banget Yang gak terlalu Lebay banget Tapi betul-betul Pas Betul-betul Pas Dan benar-benar worth it Bengis Ya Dan untuk overall Ini saya kasih nilai 8 Untuk penilaian Liquid Kuna Ini ya Dan ini sangat-sangat Worth it Buat kalian yang Adoyan Variant Strawberry Cheesecake Di Creamy ini Wah Kalian harus coba Ini worth it Banget ya Dan Kayaknya Sampai disini dulu ya Oh ya Untuk Harga MSRP ini 165 ribu ya Rata Dijual di seluruh Fabstore Indonesia Dan kalian bisa juga dapatkan di Asgarfab.co Palik 8 Oke Sampai disini dulu ya Review kita pada hari ini Dan terima kasih Yang buat kalian yang sudah menonton Review saya Sampai saat ini Dan tetap selalu tinggalkan komen Di like Dan Jangan lupa tuh Di subscribe Oke Kalau perlu itu Dinyalain dong Tombol loncengnya Jadi kalau misalnya ada Video-video baru saya Tentang review Propeb Jadi kalian tahu ya Langsung ada ternotis Di HP kalian Oke terima kasih ya Buat kalian yang sudah menonton Menjadikan nonton video saya ini Saya Egip disini Mohon pamit Kita ketemu lagi di next video saya berikutnya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom dan sampai ketemu di next video berikut saya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax